Karya Tulisan Terbarunya Yang berjudul Koala Kumal Lalu seperti apa cerita dari pria berusia 30 tahun ini tentang buku terbarunya? Berikut bocorannya Oke, gue bentar lagi mau ngeluarin buku baru Tanggal 17 Januari 2015 sudah ada di toko-toko buku Judulnya Koala Kumal, buku terbaru gue Itu ceritanya tentang apa ya? Gue waktu itu lagi ngeliat foto sekor koala yang kumal gitu Yang pulang ke rumahnya terus rumahnya udah habis ditebangin Terus gue pikir nih sama kayak kita kalau udah gede gitu Kadang-kadang ada hal-hal yang dulu kita tinggalin Kalau kita datang lagi kok rasanya udah beda Kayak mantan pacar, kayak sahabat, kayak sekolah, kayak rumah gitu Jadi gue nyeritain hal-hal yang berkaitan dengan pergi pulang lagi Terus halnya jadi gak sama Kayak buku-buku sebelumnya masih komedi Kalau istilah gue komedi pakai hati gitu ya Jadi apa yang gue komedikan adalah apa yang gue resahkan banget gitu Cuman banyak yang udah baca duluan yang bilang Buku ini agak lebih serius dari sebelumnya Sebenernya ya itu Sebagian besar buku ini tentang patah hati sih Tentang itu tadi kita tinggalin seseorang Begitu kita balik lagi dengan orang itu Orang itu udah gak sama gitu Jadi paling gue mau coba berargumen bahwa Kadang-kadang gak selamanya yang membuat kita nyaman tuh Ketika kita tinggalin balik lagi tetap bisa bikin nyaman gitu Kadang-kadang ada yang berubah aja Baik dia yang berubah atau kita yang berubah Mencerminkan gue yang galau kayaknya sih Enggak sih Kebetulan kebanyakan tema-tema gue adalah berkaitan Makanya gue selalu nulis tuh sesuatu yang dekat sama diri gue gitu Yang gue gelisahkan Kebetulan yang gue gelisahkan adalah hal-hal yang berkaitan soal cinta Soal keluarga gitu Jadi mungkin bagi sebagian orang Dia pikirnya galau gitu Cuman yang paling gue cuma menceritakan kegelisahan gue aja sih Kalau ujung-ujungnya galau tuh efek samping dari menceritakan kegelisahan itu Ya buku-buku gue judulnya emang hewan-hewan semua sih Kalau tumbuhan jadinya jelek gitu kan Bunga matahari kumal gitu kan gak jelas gitu Apal merah jambu gitu gak asik aja Jadi hewan terlulus Nah Gutipal Kalau misalnya sekedar info nih ya mengenai buku ini sendiri Kemarin sempat dijual juga nih pre-sale-nya Itu bagi yang membeli pre-sale-nya itu mendapatkan buku Beserta dengan tanda tangannya Dan juga ada kayak kaos kolah kumal gitu Tapi sayang sekali sudah habis sudah sold out terjual sebanyak 2.100 buku Gokil banget Tradi Tadika tapi kalau kita lihat Tradi Tadika ini semakin jelas bahwa dia adalah seorang pencipta binatang Kenapa? Karena buku-bukunya berdasarkan binatang semua Manusia setengah salmon, marmut, merah jambu Sekarang kuala kumal Next-nya apa lagi nih ya? Mungkin ada monyet salto Aku tahu, aku tahu yang cocok Apa? Save orangutan, save bimo Nah bagaimana? Monyet aku orangutan itu ya? Berarti langka ya orang-orangutan Biasanya kalau udah keluar bukunya ngeluarin filmnya tuh bre Siap-siap tuh casting tuh Aku kira-kira cocok ya main di film kuala kumal Cocok jadi kualanya ya Sampai jumpa